Dua orang pelaku pencurian sepeda motor dibekuk oleh tim tekap 308. Bahkan salah seorang pelaku mengaku bahwa ia telah beraksi sebanyak puluhan kali. Nah biasanya mereka menyasar kos-kosan ataupun berumah kosong. Gimana keseruannya? Ini dia, aksi! Pencurian sepeda motor di Bandar Lampung kembali marah. Tim khusus anti-bandit 308 bertindak. Berbekal laporan juga rekaman CCTV, lewat tengah malam, kaset reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Aryaputra, perintahkan jajarannya menangkap salah satu gerombolan pelaku curanmor. Sekawan pelaku yang diburu dini hari ini sudah menjadi target selama tiga bulan. Tak berikan kesempatan target lari, penangkapan dieksekusi. Didapati di dalam rumah, Haji Ridwan sempat berupaya kelabui polisi. Dia sembunyi di kamar mandi dan sebut bahwa bukan dirinya orang yang dicari. Pantang dikibuli, polisi tetap ringkus target ini. Ditangkap pelaku juga dimiliki. Minta tunjukkan tempat komplotannya. Masuk! 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 Tutup, tutup! Masuk! 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 Mengetahui kedatangan polisi, target ini sempat lari dan sembunyi di kebun belakang rumahnya. Dua sekawan pencuri motor ini pun digelandang ke kantor polisi. Laki-laki 32 tahun dan 27 tahun ini makin tak berkuti. Kamu keliling, cari kos-kosan yang ada parkir motornya? Iya, Pak. Terus gimana? Ya, kalau kondisinya aman, ambil, Pak. Ambil? Iya. Sehari bisa berapa kali ngambil motor? Satu, Pak. Ada yang dua, Pak. Ada yang dua? Iya, Pak. Semua rata-rata motor metik? Iya, Pak. Kamu jual harganya berapa? Kalau biaya tergantung tahun, Pak. Tergantung tahun? Iya. Paling kecil kamu jual berapa? Tiga setengah, tiga dua itu, Pak. Kamu jual di? Samso, Pak. Di Lampung Timur, Pak. Lampung Timur? Iya. Sejauh ini diketahui, dua sekawan ini sudah beraksi menggasak sepeda motor sedikitnya di sepuluh lokasi. Polisi terus kembangkan komplotan yang mungkin terkait juga jaringan penadah motor curia. Saat saling dikonfirmasi juga ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Sampai, Pak. membuka dengan koji letter T. Sementara, dari hasil keterangan dari uter sangka, sudah melaksanakan pencurian di kota Banerambung sebanyak 10 PKP yang dimana kita kembangkan terus. Dan saat ini terus kita dalami dari itu. Sementara, dari hasil keterangan dari uter sangka,